Intro Selamat siang kepada Ibu Dikna Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Karena sedang membuangkan waktu Untuk diwawancarai pada hari ini Kami dari CGP FKT 6 Punya beberapa pertanyaan kepada Ibu Selama sekolah Yang pertama Selama ini bagaimana Ibu Menghidupkan Ada mul tidak? Ada Kalau ada mul Jadi ada dua kamera Satu kamera sana Satu kamera dekat Nanti tinggal di edit Jadi yang mana aku Yang ini kami Dan kamera Dan kami gak mau edit dulu Itu memang Oke oke Ayo nanya-nanya Dari awal Dari awal Wah Miss Pondas Seperti kaya raskar Maksudnya kakak tuh bah Kita tuh lihat di serum gitu Maksudnya Tapi kami mau kepadanya Oh siap Yang penting kan jawaban Miss aja Tapi kemarin waktu yang kami wawancara Hidup koren Suara ini lumayan Selamat siang Sebelumnya saya ucapkan Saya mewakili para CGP Mengucapkan terima kasih Kepada Ibu Atas waktu yang memberikan Kepandang kami Untuk diwawancarain Jadi pada hari ini Kami ingin Menanyakan beberapa hal Terkait dengan pengambilan Keputusan yang pernah Ibu lakukan Pertanyaan pertama Selama ini Bagaimana Ibu Mengidentifikasikan Kasus-kasus Yang merupakan Direma etika Atau wajukan moral Terima kasih Atas pendatangannya Yaitu Minta bimbingan Atau sekedar bertukar Pendapat Berminan saya Saya sangat Menyukai Kepadiran Ibu Ibu disini Dan harapannya Semoga tetap Semangat Untuk Proses CGP ini Nah Kemudian Beberapa pertanyaan Yang Semoga saya bisa menjawab Meski mungkin Akan melenceng Dari apa yang Yang dipelajarilah Oleh ibu-ibu ini Mengenai Bagaimana Cara Saya Ketika Menidentifikasi Kasus Yang merupakan Bilema Baik Bilema etika Mereka Menidentifikasi moral Ini merupakan Suatu yang sulit Mengapa saya Mengatakan sulit Karena Ketika Suatu kasus Itu terjadi Artinya Ada benturan Antara Teraturang Dengan Hal yang dilakukan Oleh Tindakan yang dilakukan Oleh Siswa Mengapa Biasanya Saya Selalu Berpengatar Secara Tidak resmi Kepada Siswa Yaitu Jangan Memposisikan Kami Ketika Kekolak Di posisi Yang sulit Artinya Kamu Sudah Tahu Bahwa Bahkan Itu Tidak Benar Menurut Tata Menurut Tapi Kok Kamu Mas Melakukan Artinya Kalau Kita Mendiamkan Hal tersebut Kita Tahu Bahwa Hal tersebut Tidak Salah Dan Kita Dalam Pendidikan Ini Mengajarkan Atau Membawa Siswa Kita Kesuatu Tingkatan Dimana Mereka Mengerti Yang mana Yang Salah Dan Yang 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 Jadi Mengenai Dilema Yang Saya Temukan Dalam Membawa Keputusan Atau Menemukan Orang Salah Seperti Ini Biasanya Yang Saya Serap Pimpinan Itu Taktanya Dengan Menanyakan Kecangga Kalau Itu Ternyata Bumat Pelajaran Maka Awalnya Saya Membunyai Dengan Proses Bumat Pelajaran Bumat Pelajaran Itu Memberi Laporan Kepada Wartus Kios Nah Dengan Adanya Laporan Pasti Dalam Proses Penyampaian Laporan Itu Pihak Sekolah Pastinya Mereka Berdasarkan Dari Berdasarkan Dengan Atau Tertif Yang Ada Nah Disini Nanti Kita Identifikasikan Ini Ya Salah Yang Apakah Memang Berlawanan Benar Dengan Tata Tertik Atau Ada Jalan Kepasnya Yang Saya Selalu Ingatkan Itu Win-win Solution Yang Kita Merasa Nyaman Dan Mungkin Dari Pihak Anak Pihak 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 Orang Tua Juga Terasa Tidak Dan Kutusan Yang Kita Ambil Otomasi Kutusan Tidak 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 Satu Tidak Diuntungan Pihak Sekolah Berhasil Untuk Menertifkan Tidak Ya Karena Kalau Manya Kita Menertifkan Dengan 20 Maka Saya Rasa Ria Pasti Atas Makin Jadi Cara Memiliki Klasika Tadi Memprosebi Dengan Wajah Anak Sekolah Yang Menangani Khusus Khusus Ibu Jadi Kita Jelaskan Terkait Jawabannya Sekarang Tidak Jadi Langit Selama Ini Bagaimana Ibu Menjalankan Pengambilan Keputusan Di sekolah Ibu Terutama Untuk Khusus Yang Dilarang Tadi Tidak Keputusan Tidak Menjalankan Benar Atau Sama-sama Menggunakan Keputusan Memang Lumayan Merat Ya Kalau Kita Di posisi Ini Dimana Kita Harus Benar-benar Menikirkan Dengan Dengan Seksala Ketika Pengambilan Keputusan Sebagai Salah Contoh Dimana Sebenarnya Kita Akan Berbenturan Ketika Ada Hak Anak Yang Harus Termatikan Ini Agak Lumayan Lumayan Buat Kita Merasa Kesulitan Salah Satu Yang Paling Sering Terjadi Itu Bila Mungkin Ada Anak Yang Kecilakaan Kecilakaan Disini Perempuan Hamil Kemudian Yang Laki-laki Menjadi Kelaku Ini Merupakan Dema Yang Luar Biasa Kalau Kalau Kita Hanya Mengandang Dari Sebagai Tentang Dari Segi Tartik Karena Bukan Dari Sekolah Karena Dari Sekolah Sudah Jelas Dari Tartik Itu Kita Sudah Mengatakan Bahwa Tidak Tidak Sebenarnya Hamil Ya Ataupun Menghamili Atau Dalam Proses Hukum Membawa Nakubah Dan Itu Sangat Jelas Dan Di Peraturan Sekolah Kita Itu Juga Sanksinya Adalah Akan Dikembalikan Kepala Orang Tapi Akan Menjaga Permasalahan Ketika Berunturan Dengan Hak Si Anak Anak Unil Kalau Mendapatkan Pendidikan Anak Anak Mendapatkan Pendidikan Dengan Usia Mereka Yang Saya Rasanya Sekolah Jadi Disitu Kita Mengenapkan Tartik Kita Akan Menentulan Karena Kita Menyetopkan Hak Ini Nah Disini 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 Baik Disisi Dari 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 Pihak Sekolah Kutus Diri Bersama Wari Kelas Mereka Kesiswaan Yang Merupakan Satu Kesatuan Yang Bisa Dipisarkan Ketika Ada Permasalahan Seperti Ini Kita Harus Mencari Tahu Penyebab Mengapa Hal Ini Bisa Menyai Ini Dan Kita Juga Bisa Menekalkan Kira-kira Nanti Apa Yang Harusnya Kita Informasikan Kepada Pihak Sehingga Ketika Kita Menjelengkan Atau Kita Menegakkan Apa Yang Menjadi Sapat Hati Kita Anak Yang Sebagai Korban Itu Masih Bisa Merasa Bahwa Itu Bukan Sesuatu Dan Kita Akhirnya Tidak Menjadi Orang Yang Akhirnya Menutuskan Perjalanan Dan Menjadi Jadi Setelah Diskusi Di dalam Kita Berlakukan Mendapatkan Alternati Kemudian Kita Menjelaskan Laka Lakas Kopi Yang Saya Anggap Ini Kurang Dijolak Ketika Orang Dulu Dua Tahun Dan Dua Berikan Beberapa Alternatif Menyembah Mereka Sama Tau Tidak Ketika Anak Utamanya Yang Luar Sebeni Laki Laki Sudah Bekeluarga Meskipun Dia Usian 16 Tahun Mereka Sudah Dianggap Sebagai Dewasa Secara Pernyata Yang Terikatkan Dengan Lisan Dan Pekalimu Yang Kami Dibuk Masalah Nanti Oh Kami Tidak Mengal Mengal Menjadi Pemikiran Dan Sampai Hari Ini Juga Menjadi Pemikiran Pemikiran Saya Selaku Pimpinan Apa Yang Apa Yang Lakukan Untuk Sejauh Ini Memang Tidak Ada Yang Terlalu Masalah Karena Lati Lain Seperti Pakir Itu Masih Bisa Dibukuh Pemulian Bisa Dibukuh Fokus Pemulian 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 Yang Laki Laki Mungkin Bisa Dia Pastinya Pakai Ketak Pemulian Sekolah Lain Karena Lalu Seandainya Kita Membukuh Di sini Membiarkan Di sini Otomatis Akan Dibuat Pemulian Besar Langkah 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 Atau Langkah Prosedurnya Yang Biasa Ibu Apakah Dalam Pengendalian Pemulian Pemulian Berdiskusi Berdiskusi Pasti Diawali Dengan Lakuan Dari Guru Atau Orang Yang Mengetah Di lapangan Kemudian Dibimbing oleh Wali Kelas Dan Ketika Wali Kelas Merasa Buru Beka Sudah Baru Beka Buru Beka Sudah Perlukan Yang Buru Beka Sudah Perlukan Artinya Pasus Ini Sudah Mendapat Dinding An Dalam Tidak Ada Kemajuan Maka Dinaikkan Lagi Menjadi Telefon Yang Yang Seandainya Seandainya memang masih melakukan hal yang sama Tidak ada perubahan atau perubahan Kita juga mungkin merasa bahwa ini adalah pikir dari usaha kota Dari step-step tadi Yaitu dengan adanya pengajuan kepalanya Biasanya seperti ini Jadi yang pasti sih menurut saya memang Apapun itu langkah-langkah yang dilalui oleh pihak kita Dan menyebabkan partner utama kita adalah orang tua Orang tua meski anaknya itu salah Setidaknya kita bisa bersama-sama orang tua Bersama kasih perlahan-lahan Supaya anaknya menjadi lebih baik Baik, berarti Memang perlu Perjasama dengan semua Jangan lupa Terus ya Jangan lupa Jangan lupa Tapi tidak ada diri Seperti itu Apapun yang selama ini Ibu akan berhentik Nama mereka orang ilan keputusan Kalau aku itu asas-asas di Amerika Yang ada di sekolah kita Lalu sudah yang pertama ya Kita akan menunjukkan dari dan berbagai point of view ya dan berbagai macam seluruh pandang dan artinya kita juga melakukan melakukan cross-check juga kalau sekolah dalam tanda kutip mengembalikan tadi seperti contoh kita nanti ya otomatis kan kita harus cari tahu dulu anak ini nantinya akan seperti apa ketika dampaknya ketika terkembalikan apakah ini menjadi suatu pembelajaran besar dalam hidupnya dan apa yang harus siapkan bahwa pembelajaran itu memang harusnya berarti terbaik jangan sampai anak itu merasa terbuang ragu dan akhirnya depresi berat itu yang harus ada yang mudah nah kemudian tata tertib kita ini kalau umpamanya kita masih melihat karena kan namanya keputusan kita itu kan yang melihat itu yang mendengarkan yang memomentare itu kan akan banyak jadinya pasti di samping orangtua ada namanya masyarakat nah ini juga benar-benar harus kita pertumbangkan nah makanya mengapa saya mengatakan tadi harus menurut cek tulang baik dari sisi normal dari sisi istiadat 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 kita itu sama ya karena saya masih belum terlalu pasti apakah ada detail ketika karena saya belum menurutkan ya ketika di undang-undang si Sdiknat itu tentang tidak dikembalikan seperti itu cuma satu hal yang menjadi logika saya adalah pekerjaan anak sudah dalam proses seperti itu artinya secara 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 normal itu tidak berbeda dengan teman-teman yang lain namanya mengambil resiko seperti itu artinya dia juga mengubah statusnya karena ini dari anak remaja menjadi dewasa muda mau tidak mau karena itu sudah cukup alam pas gitu loh sama-sama tidak kalau anak ini mau lakukan pemimpinan lain yang mungkin dalam konteks karena ekikad dan lain sebagainya ada istiadat masih bisa kita kalau itu masih kasih turan di pelajaran Ini memang kita, ibu, bagaimana keputusan itu harus dapat dimakan ikan gila gorma Dan selanjutkan, iya, dan selanjutkan sekali dan harus Karena apakah itu tidak mau berbenturan dengan masyarakat Biasanya kadang-kadang mereka hanya ingin mengintimidasi kita tentang tanpa pengen merasa, tanpa pengen merasa Bagi orang itu kalau orang tersebut di posisi sopang, di posisi benar-benar Dan orang-orang ini biasanya yang menanggung opini Jadi, kita akan melakukan kaya benar, kita punya maksud yang baik, pada akhirnya di preview Dengan meng-blow up yang dari sepuluh, hal kecilnya mungkin satu aja pakrol, itu yang di-blow up Akhirnya kita yang sembilan tadi, kita bisa nunggu Jadi, kan dari tadi ada banyak resiko, ada banyak manurma yang harus pertimbangkan, ada juga denturan-denturan Jadi, dari semua itu yang selama ini pernah ibu ambil keputusan itu, tantangannya apa aja sih bu? Ya, kalau keputusan yang tidak menyenangkan, pasti reaksinya juga pasti tidak akan negatif Itu sudah pasti Mungkin hal yang kesemuinya menjadi, menjadi apa ya, menjadi tampangan itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan baik pihak di dalam, maupun pihak yang menjadi ditrakan Ya, mitra ini adalah orang tua ya, ataupun pihak luar, yaitu masyarakat Nah, itu sih yang ilmi-ilmi Dan kadang-kadang memang kelperangan dari orang tua itu kan salah unik Ada yang sangat proaktif, ada yang orang antipatif ya, yang tidak suka Nah, ketika kita memberitahu hal sebenarnya tentang ilmi-ilmi Dia juga mengatakan bahwa kita ilmi yang salah Nah, kalau inilah yang menjadi, memang menjadi Karena setiap kasus punya PRnya sendiri Cara untuk mengatasinya juga, pastinya lebih baik Selama ini sudah lebih baik Aku pakai, aku pakai Aku pakai Nah, ini sih itu yang menjadi kunci Aku sudah selesai Ya Apakah dikisah hati, tidak bisa dikisah hati, atau tidak, ya itu bisa nanti Ya, apa saja Selamat menikah Ya, ya Maaf, saya deng Kalau kita ibu menyelesaikan Termasinya, hati, di mainkah ibu Apakah ibu memiliki jadwal tertentu, gitu Oh iya Atau, misalnya ibu langsung menyelesaikan kekuatan Ya, misalnya Bentuk dengan konsultasi itu, sepertinya Pak ibu dengan menyebabkan Ya, pastikan kekolah-sekolah bukan tempat Bukan tempat untuk konsultasi skripsi, ya Jadi memang tidak ada Yang pasti tidak ada jadwal Khusus ya, ibu Tidak ada jadwal khusus Tapi kalau dikisah tidak terjadwakan, ya tidak mungkin juga Karena apa? Pertama Bahwa namanya proses pelanggaran Atau proses apapun itu Itu tidak pernah direncanakan dengan matang, gitu Iya, kan? Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Jadi, selama ini Selama saya memimpin sekolah Memang saya tidak punya jadwal khusus Hal kecil pun, kalau memang terjadi Seandainya memang di depan mata saya dan saya ada dari situ Tetap saya alatkan pertama itu, ya Dengan di rumah kepelajaran Dengan kembali kelas Tetap tahapannya tetap jelas Kalau hanya sekaya saya sekedar menimbrung Bisa, ya Nah, saya mengatakan tidak mengatakan bahwa tidak terjadwal sama sekali Salah juga Karena apa? Karena ketika ada kasus yang lumayan besar Dan kita harus bertemu dengan orang tua Itu tidak ada undang Jadi, orang kan terjadwal Jadi, kalau terjadwal secara pun itu, itu undang Ya, selesai pada undang Lalu, Bu Ini, Bu, memang mengambil keputusan itu sulit ya, Bu Saya sendiri aja Kadang-kadang, pengennya orang lain aja deh yang Iya Mengambil keputusan buat saya Kadang-kadang gitu Kalau begitu, Bu, sebagai pemimpin Ya, Bu, ya Adakah seseorang atau faktor-faktor Yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Dalam mengambil keputusan Dalam kasus-kasus yang dilemai Iya Eh Mesti anggur Karena kalau keputusan besar itu Saya selalu berpinsip gini ya Satu kepala Satu pemikiran Satu pikiran yang keluar dari satu kepala itu Sudah cantik Apalagi kalau pemikiran itu Keluar dari beberapa kepala Beberapa ide Jadi, saya Selama saya memimpin Saya sangat memerlukan Orang-orang di samping saya Artinya Baik sebagai orang yang mengatakan iya Dan orang yang mengatakan tidak Karena dua-duanya akan menjadi Kayak timbangan gitu Saya sudah tahu tuh Kutusan saya seperti ini Tapi mata saya kan yang ketuju pada keputusan saya Saya tidak melihat bahwa Oh iya Kalau mamanya ada yang mengatakan oke Itu alasannya ini Dan ada yang mengatakan tidak oke Itu ternyata ada alat yang seperti ini Jadi, orang-orang di sekitar saya itu Mewakili mungkin Anak bidik saya Mewakili para guru-guru saya Mewakili juga orang-orang tua yang mungkin akan saya temui Mewakili masyarakat yang ada di sekitar sekolah Jadi, jawaban saya ya Ada orang yang lumayan berharga lah Jadi, setiap keputusan yang saya ambil Baik orang itu secara sadar Ataupun orang itu secara tidak sadar Mewakili, melalui sekali gitu ya Jadi, tadi Mewakili sudah mengatakan Semua orang yang melakukan Kemudian Juga Ada yang similatik Yang makin tinggal Asli keputusan yang tidak dianggir lah Dari itu semua Sebagai pertanyaan pembentuk Yang ini kami gali dari itu adalah Pelajaran apa sih yang dapat ibu petik Begitu dari pengalaman ibu selama Mengambil keputusan-keputusan dalam Masjid dan dilema etika itu ibu Pelajarannya Sangat banyak pelajarannya dan sangat luar biasa Ada yang mengatakan ini Karena Menjadi orang yang terakhir Memberi keputusan Saya jadi tahu bahwa Ternyata memang Pendidikan itu Akhirnya kita harus dan diharuskan Untuk mempelajari bahwa Setiap siswa kita itu Adalah orang yang memiliki keunikan masing-masing Jadi keunikan Keunikan dari background Family day itu sendiri Maupun keunikan yang berasal dari sikap Nah Jadi Yang membuat Yang membentuk dari Pribadi anak itu Itu pengaruhnya dari berbagai macam Dan memang Selama Bukan hanya sebagai pimpinan ya Sebenarnya sebagai guru aja Jadi kita sudah Sudah sangat banyak Mendapatkan pengalaman 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 Dan saya Katakan bahwa Pelajaran yang saya dapat adalah Hal yang luar biasa Sehingga saya bisa memandang Segala sesuatu itu Dari segi yang Yang luar biasa Jadi setiap ada kasus Pasti Pandangan saya bahwa Tidak akan saya dineralkan Karena Beberkiranya pasti Baik Baik Ini Kami rasa Tadi waktu yang sudah Disampaikan Aku sudah Dari Kami 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 ucapkan Terima kasih Atas kesempatan Ada waktu yang telah diberikan Kami Lalu sama curang Siang Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bu Nanti aku pernah nanya Tadanya nggak bu Tapi ini di luar nggak Iya Bu pernah nggak bu Ibu menyesal Selamat siang pak Terima kasih ya pak Sudah menguangkan waktu Buat kamu Karena ini Kemitulan Untuk Modul 3 ini Ini pak yang ikut di Kelat Bulu pengurahan ini Dapat Tugas untuk Wawancara Kepala Sekolah Waktu Sampai Dijak Kepala Sekolah Dan Satunya Yang kami tuju adalah Bapak Dan kami sangat berterima kasih Bapak bisa Meruangkan waktu Untuk Wawancara ini Jadi pak Ini Wawancaranya terkait Dengan Pengambilan keputusan Berbasis Berbasis Nilai-nilai Kebagikan Yang terkait dengan Kasus-kasus yang pernah Terjadi di sekolah Selama ini Bagaimana Bapak Mengintensifikasi Kasus-kasus yang merupakan Dilema etika Atau perjukan Orang Kalau Kita lihat Kasus-kasus Di dalam Pejalanan kita Melaksanakan Pendidikan di sekolah itu Itu banyak sekali ya Jadi Mulai kasus Siswa 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 dengan guru Guru dengan guru Guru dengan siswa Dan lain-lain Mungkin sekolah dengan masyarakat Gitu Di Kategorikan Menjadi tadi Dilema Apa Dilema Etika Atau Bunyukan moral Itu Kalau menurut saya Sesuatu yang Berbeda sih sebenarnya Dilema Etika dengan Bunyukan moral Kalau dilema etika ini Kita harus Memilih Sesuatu Di antara Benar dan benar Gitu kan Tentara nilai yang benar Ini juga benar Gitu kan Tapi harus memilih Karena nilai itu Cenderung pertentangan Gitu kan Tapi kalau bujukan sosial Mungkin lebih mudah Karena antara benar dan salah Gitu kan Nah Nah Kalau ditanya Bagaimana Mengidentifikasi Ya Tentu Hal yang harus Terutama kita lakukan Kan mengenal Kasus-kasus itu kan Mengenali Oh ini Ada Ada Pertentangan nilai Ini juga Sama-sama benar Tentu Misalnya kan Tentu Misalnya Antara Aturan Di dalam Akademik itu Yang harus Misalnya Jam sekian harus masuk Jam sekian harus pelajar Sementara Misalnya Ada program sekolah Misalnya Program OSIS Sebenarnya Nah Sementara Pengurus OSIS itu kan Harus melakukan sesuatu juga Untuk menyelesaikan program itu kan Tentu Meluangkan Waktu yang Tentu pikiran Dan tenaga Yang tidak sedikit juga Sehingga Harus mengabaikan Apa namanya Pelajarannya Dilema kan Itu lah Satu dilema Dilema Etika Nah Kita harus Menidentifikasinya Boleh mengenal Oh ini ada Ada pertentangan ini gitu ya Nah Disitu Terkadang Kebijakan Kebijakan kita harus Memang Harus Apa namanya Harus Menyelesaikannya Dengan langkah-langkah Yang tepat gitu kan Yang dimulai dari Mengenal kasus Tentu sendiri Kemudian Kita lihat juga Siapa saja yang terlibat Kalau misalnya melipatkan ramai orang Yang kita Lain lagi Kalau hanya satu individu Yang mungkin lain Kita menyelesaikan yang gitu kan Kemudian Kemudian kita lihat Fakta-fakta di lapangan Seperti apa Kita Kita Mengambil Apa namanya Banyak sampel lah Disitu Kita lihat Waktunya Sudah Sudah Tentu Sudah peraturan yang ada atau mungkin kebiasaan yang ada atau mungkin referensi kita mungkin yang dulu juga tonton sebelumnya atau yang pernah terjadi juga gitu kan kemudian ya kita lihat ingat kebenarannya seperti apa gitu kan ini memang dilema ini memang membuat kita harus memilih salah satu atau dijalankan dua-duanya atau cari jalan tengah gitu kan pada akhirnya kita harus menanggung keputusan juga dan dan hati-hati juga ketika dari cara kita mengidentifikasi ini salah keputusan nanti mungkin bisa keliru juga karena apapun keputusan yang kita ambil saat ini pasti dijadi kinerjukan juga untuk kasus yang sama di di kemudian hari seperti itu jadi ringkasnya cara kita mengidentifikasi itu ya mengenalinah masalah itu sedalam-dalamnya kemudian kita lihat beberapa orang yang terlibat berapa orang yang terlibat tidak mungkin tidak sisanya hanya satu orang terlibat kita ambil bersama dengan karena kita juga harus memunculkan disitu memuji kebenarannya gitu kan apakah apakah yang kasus ini sudah mengabaikan rasa kegiatan untuk yang terlibat seperti itu atau kita bela-gela kasihan misalnya seperti apa lalu selama ini bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu dimana pak kan tadi bapak bilang ada yang kayak anak osis yang karena kesibukan osis yang sudah di ini sama-sama mengambil kebaikan pengambilan keputusannya itu bagaimana pak kalau ternyata kita mengalami dilema yang seperti tadi dilema yang sama-sama benar itu kan sama-sama punya hak untuk dibela kayak gitu pak kalau kita memang terjadi disitu pelanggaran atau bukan pelanggaran yang disitu dengan dilema etika tadi sudah merupakan kasus misalnya gara-gara kegiatan osis dia tidak masuk pelajaran tertentu di mabel tertentu misalnya atau misalnya gara-gara terlalu sibuk di kegiatan osis anak ini misalnya atau anggota osis ini nilainya menjadi turun misalnya karena otomatis sudah mungkin mengabaikan apa namanya pelajarannya gitu kan pendidikannya nah tentu kalau kita tidak jeli mengambil keputusan ini tentu kalau kita biarkan suatu saat kan saya merugikan anak ini sendiri kalau kita biarkan larang juga otomatis program kesiswaan tidak jalan nah merugikan sekolah juga padahal menunjukkan nah pandangnya program-program sekolah kan juga harus dijalankan nah apa yang harus kita lakukan tentu kita akan mengambil keputusan yang yang kalau bisa dua-duanya berjalan apa namanya bisa lebih baik punya program osis berjalan tapi tidak mengganggu apa namanya pelajarannya seperti itu nah artinya silahkan osis berkiprah tetapi kalau bisa waktunya jangan diragukan di saat jam atau misalnya ada perjanjian dengan analisis dengan sampai mereka apa namanya meninggalkan tugas pokok ya tetapi apa namanya mengabaikan yang lain gitu kan mengabaikan tugas pokok tapi ya kita harus meyakinkan bahwa anak-anak osis ini memang harus ekstra untuk menyiapkan waktu dan pikiran untuk menyiapkan republik itu tanpa meninggalkan tugas-tugas pertama mereka untuk belajar dan sekolah juga saya pikir dari dilema etika itu tidak harus membuat memandat waktu sinemik yang merupah ada intinya kan dari sekolah yang mengatur dan memanagenya sehingga duaganya bisa berjalan dengan baik sebagainya bukan cuma siswa guru juga saya mau ngalih dalam sosial sambil contoh sebagainya mungkin pagi-pagi terutama bagi yang punya anak kecil harus mengantar sementara kita jam 7 harus masuk terutama di penelamah juga sebenarnya kalau kita biarkan guru jadwal terlambat melanggar kan katanya kan melanggar atau mengabaikan hal yang lebih umum meninggalkan yang telah itu kan tidak memberi apa namanya suatu dampak yang yang cukup besar terhadap orang ramai kan siswa ditinggalkan agar dia menjemput anaknya agar-gara dia harus menurut apa tapi di pihak memang guru ini tanya jawab yang tertentu juga kan kalau kita tidak jeli atau membiarkan hal ini tentu nanti dalam waktu tertentu akan banyak yang merasa diberikan tidak ada siswa yang yang haknya terabaikan gara-gara seorang guru misalnya harus menjalankan dan menjau untuk keluarganya nah kalau kita tidak mengambil keputusan itu kalau ini terus terjadi itu tadi dampaknya maka kita harus bijak mengambil keputusan misalnya kalau seorang guru ini bagaimana yang punya anak kecil yang harus jemput jemput anak yang tidak orang ada orang lain dia harus antara jam yang sama dia harus menjadi materi pelajaran di kelas semestinya sekolah yang membeli keputusan ini ketika membuat jadwal di jadwal pertama saat anak masuk pulang sekolah nanti itu berantikan diisi guru yang mungkin saat itu tidak punya anak lagi yang tutup di antar ikut sehingga ada 12 yang bisa berjalan banyak sih dilema di sekolah sudah terjawab apa tadi pertanyaannya cara bapak menjalankan kemampilan keputusan tidak terlupa sebuah dilema yang ingin solusinya iya kalau bisa memang karena kita kalau kita tegas tidak peduli misalnya seorang guru itu kan urusan di rumah urusan sekolah jam sekian 6 seteng dilema juga bagi orang guru saya berpikir tidak mungkin guru yang beras mengajar dengan baik kalau pikirannya masih di rumah hal yang beres kan di beres di cobab yang beres mengandung dilenai ikan enggak akan berikan beberapa keputusan sebelum memberikan keputusan tersebut bisa dijelaskan langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa bapak lakukan selama ini kita lihat kasusnya sih karena ada kasus memang benar-benar yang di sekolah itu banyak jenis itu saya sampaikan lebih kasus antara siswa-siswa dengan sekolah siswa dengan guru siswa dengan orang tua siswa dengan masyarakat guru dengan siswa sekolah dan masyarakat ya artinya karena kalau ada manusia itu makhluk individu tentu punya ketiga masing-masing kan pasti bisa ada kasus nah tentu pertama kita langkah pertama seperti yang saya sampaikan di awal tadi kita harus mengenali kasus itu dulu gitu jadi menarik kasus itu mempunyai dalam kasus ini kalau setingkat kasusnya yang bisa diselesaikan saat itu ya selesaikan gitu kan kalau memang kasus ini berat ya tentu kita punya prosedur khusus mungkin gitu kan yang karena memang harus bisa dunia harus misalnya melibatkan beberapa orang ya kita harus rapat gitu kan kita harus meminta cara dan pendapat sehingga pada intinya nanti suatu saat kita mengambil keputusan ini keputusan yang paling terbaik diantara yang baik gitu ya itu banyak sisi yang kita lihat ya dari berbagai sudut pandang gitu kan yang mungkin saya memandangnya dari sebelah sini dan kasus ini cara penonton itu sudah saya mengambil keputusan ini yang menurut saya tepat tapi bagi orang lain yang menarik di seluruh lain mungkin keputusan B yang tepat jadi ya maka kita harus disitu ada semacam diskusi lah kalau ada keputusan yang kita kita ambil yang dilema yang mungkin sebut barat lah yang begitu-benu ambil aja contoh misalnya terjadi di sekolah kita tidurkan ada siswa yang maaf lah ya yang melanggar moral moral kita tapi berstatus masih pelajar di sekolah ketinggalan misalnya maaf lah yang pernah terjadi siswa yang hamil sementara dua minggu lagi mau hujan ya itu kan dilema kan nah tentu kalau menurut tata tertib yang kita buat kan udah ada sebenarnya kalau siswa seperti ini seluruh kan tapi kalau dari sudut pandangan yang lain secara humanis secara kemanusiaan itu kan ya yang namanya manusia tetap suatu saat pasti ada salah dan dari kesalahan itu tertentu pertanyaan jawabannya tapi dari sisi lain ada hal-hal atau konsepensi dari kita yang mungkin merenggikan membutuhkan haris seorang gitu kan itu banyak pertimbangan sekali disitu yang harus kita putuskan gitu ya jadi tepatnya gimana tapi kalau kita tidak selesaikan jadinya image atau ada peselendu bagi sekolah kita yang dibuatnya untuk kasus kasus seperti itu kan kita harus melibatkan banyak pihak ya dari kita sendiri dengan perasuran yang sudah kita buat yang berdapat Bapak Ibu dulu yang lebih dulu yang lebih jauh merupakan sudut pandang dari orang tuanya Kita lihatlah, kita harus banyak referensi juga, terutama kasus-kasus yang sama, kalau dimasayakan yang terjadi dulu-dulu, dapat dimasayakannya, bagaimana aktivitasnya, bagaimana dampaknya. Itu mungkin dapat juga kita menempat kerjutan dari kasus-kasus yang akan terjadi. Ya kira, selama langkah-langkah itu tadi, kita pilih dulu antar kasus lah. Jadi, kalau kasusnya sederhana ya, kalau kasusnya berat, kita mungkin harus mengambil prosedur. Sehingga nanti pada akhir, intinya menjadi pada akhirnya nanti, kita dapat memutuskan sesuatu yang terbaik. yang paling efektif sebenarnya kalau ada dilema etika itu, kita harus punya prinsip bahwa keputusan kita ini apakah beradil atau tidak. Adil itu artinya, kita harus mementingkan keputusan untuk, apa namanya, mementingkan orang ramai. Jadi, kita harus punya prinsip, misalnya hanya ada satu orang. Yang kedua, kita harus bisa, selain itu juga memang, kita harus punya ada prinsip, ada rasa, harus punya hati juga lah, terang-terang memutuskan gitu kan. Kalau misalnya kan, kita harus adil, misalnya, dengan orang ramai, seberapa dampaknya, kalau misalnya terhadap orang ramai itu. Sementara kalau kita harus, apa namanya, tanpa memperlukan misalnya, yang sedikit orang, yang sedikit orang, kita mungkin bisa jadi, yang saya katakan tadi, menghancurkan kehidupan, dari seorang tadi, setiap itu kita salah. Nah, di situ, hati juga harus gue bicara lah, sebab prinsip, kasihan gitu kan. Artinya bagaimana, kalau saya menjadi dia gitu kan, prinsip-prinsip seperti itulah. Apa sih istilahnya tuh? Bisa nggak kita istilahnya, merasakan, kalau kita seperti dia. Empati. Empati. Itu, banyak-banyak hal lah, yang harus kita, yang berbagai suatu pandang lah. Yang juga, yang menjadi prinsip saya tuh, biasanya, kalau sudah menjadi dilema, di sekolah itu, tentu, ketika misalnya kita sulit mengutuskan, saya pikir, kalau hanya dipikirkan kepala saya, mungkin nggak bisa, nggak, 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 nggak bijak gitu. Maka terkadang, kita juga harus, meminta saran pendapat, masukan dari orang lain. karena kalau dipikirkan banyak orang, dengan berbagai suatu pandang, itu pasti, walaupun nanti keputusan itu, kita yang mengambil. siapa tahu, ketutusan yang kita ambil itu sama. Dan merujukkan-merujukkan, setiap keputusannya, kasus yang sama, bisa setiap keputusannya gitu, kan penting juga. baik, 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 tadi, pengambang, pengambang, bapak, itu memang harus menggunakan, kaksa, prikmanusiaan, saya harus, memikirkan, masa depan, dari orang-orang, yang terlibat, dalam kasus itu, utamanya, di efek terjadi, yang baik dari siswa, bapak dari siswa juga, dalam lopak menurut profesan itu, apa saja pak, apa yang bakat itu, yang bakat itu, yang bakat itu, yang kasus, yang kasus dilema, itu kaitan, apa yang kaitan, tantangannya pak, apa yang itu, apa yang itu, apa yang itu, Tantangannya sebenarnya, kalau dilema ini, kita terkadang harus, melawan arus, dari, mungkin, peraturan yang ada, atau mungkin, apa namanya, data drama yang berlaku, atau mungkin, hal-hal yang sudah kita sepekati, maka kita harus bisa melewat itu, itu tantangan terbesar sebenarnya, kita pernah menetapkan, aturan begini-begini, tapi tidak, ini, kasus ini, pasal kita, 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 persalah-olah, melawan, peraturan itu, sendiri-sendiri, sendiri-sendiri kan, karena ini dilema gitu kan, nah itu tadilah, itu saya pikir, tantangan terbesarnya, di situ, selain memang, apa namanya, untuk mengambil, keputusan yang, yang terbaik, itu tidak, kita, apa namanya, tidak mungkin, tidak mungkin, misalnya, kalau sesuai dilema itu, terkata, tidak bisa juga, dibuat, win-win solution, gitu kan, kita harus membeli, khususan A, misalnya, nah itu ada, pihak-pihak, tertentu, yang tadi, terlibat dalam, berbagai kasus itu, yang, tidak merasa, puas, seperti itu, itu juga tentangan, ya banyak sih, tantangannya, saya memang, berapa ya, ya, putuskan, putus memberi keputusan, menarik-menarik, memperbaikkan, sama bagi guru juga, memang, saya sangat hati-hati lah, membeli, keputusan belajar guru, hanya untuk memanggil, menegur aja, karena saya harus berpikir, berkali-kali, hehehe, sekarang saya juga harus, bisa merasakan, kalau saya seperti dia, itu juga, kan, ya, atau misalnya, bagi gari guru honor juga, terutama, kan, kita harus, mendisibuinkan mereka, begini-begini, tapi di lain pihak, kemampuan sekolah, untuk, untuk rutin aja, istilahnya, membayar gaji mereka, terkadang, susah, karena kita bergantung, kepada dana, pemerintah, kan, yang setiap bulan, tidak bisa keluar juga, kan, itu dilema juga, sementara, mereka harus, menghidupi keluarganya, mereka harus kerja, mereka harus, mungkin, menghonori tempat lain juga, masih tidak, kan, kalau kita, egois, mau peduli, mau makan, anak istrinya, kalau tidak, baru sengaja, harus datang, kalau tidak, pecat, apa-apa, ya, ini, teori-teori, masih banyak, ya, padahal, kita, kita, situasinya, dari, sejati-jati, kasus, yang sudah, Bapak, menyampaikan kepada kami, terkait dilema etika ini, ketika, Bapak, mau, menyelesaikan, kasus, kasus itu, apakah, Bapak, memiliki, tata kalah, atau, jadwal, tertentu, misalnya, kasus ini, atau dilema etika ini, harus diselesaikan di tempat, atau memiliki jadwal, untuk menyelesaikan, kemudian, bentuk atau keseluruhan apa, yang akan Bapak lakukan. Kalau, untuk waktu khusus, atau jadwal khusus, saya pikir, tidak ada, karena kasus juga, tidak terjatuh, dibiasakan, sedentil, kan, kita pilih saja, kalau menuju kasus ringan, selesai kan langsung, kenapa tidak, jangan ditentak-tentak, sederhana, tapi kalau kasus itu berat, itu tadi, prosedurnya, kita harus banyak-banyak, melihat fakta di lapangan, terjadi seperti apa, kita menggaliknya, dalam-dalamnya, dan, mengidentifikasinya, dan kita mengenali, sehingga, kemudian, tampilah keputusan, yang tepat, dikesarkan, kebenaran yang terjadi, jadi, tidak ada, terjadwal, bisa, terjadwal, kalau kita harus, ada kasus, itu tadi, jadi, ini juga lah ya, karena penjelasan kan, buat datang, jadi, Pak, habis kan? kemudian, adakah, seseorang, atau faktor-faktor, yang selama ini, mempermudah, atau membantu Bapak, dalam mengambil keputusan, dalam kasus-kasus dilema tadi, seorang ya, bukan hanya seorang sih, ramai ya, orang-orang itu, kalau, misalnya, kasus-kasus, besar, atau, kasus-kasus, yang berat, tentu, yang saya katakan tadi, itu, mungkin, untuk, mengambil keputusan, yang tepat, itu, kalau hanya, kita pikirkan sendiri, ya, seberapa lakuran, kalau, seorang, seorang sekolah, gitu ya, namun, kan, perlu, orang lain, diskusi, dengan orang lain, yang melihat, berbagai sudut pandang, dari, berbagai sisi, gitu-gitu, kan, banyak lah, yang, yang, yang tergantung, kita mau konsultasi, dengan siapa, gitu kan, dengan kekotaan, kemasyarakat juga, bisa, dengan orang yang, jangkong ke, pengalaman menghadapi, kasus ini juga, bisa, selalu ada, yang kita minta, untuk pendapat, lebih banyak, tidak hanya satu, terima kasih, Pak, untuk waktunya, Pak, kemudian, dari semua hal, yang telah, disampaikan tadi, kira-kira, pembelajaran apa, yang dapat, Bapak petik, yang bisa di-share ke kami, dari pengalaman Bapak, dalam mengambil keputusan, dilema tadi, supaya kami ini, bisa, ya, karena, ibu-ibu benar-benar, mencari, sekolah, nanti pasti, berada, hati, banyak menghadapi, dialaman, yang saya katakan tadi, jadi, kasus, di sekolah, atau, di, manalah, kita, itu, pasti, selalu ada, diakibatkan, karena memang, manusia ini, melalui video, berjakan, terlukan, dan, kita, dan, kita harus bersosial, karena, manusia ini, itu, itu, itu akan menyebabkan, beberapa dilema, pasti, karena ada kepentingan-kepentingan, tentu, nah, kalau di sekolah, terutama, itu, terutama, itu, siswa dengan, siswa, siswa dengan, siswa dengan, siswa dengan, guru, sekolah sendiri, gitu kan, banyak dilema, yang terjadi, jadi, kasus, itu, tidak bisa, kita, mengikut etika, ya, etika, dilema etika, karena, sesuatu yang, sama-sama benar, mungkin, yang, yang dibuat, juga, karena kepentingan, itu, maka, kembali lagi, kita, harus, apa namanya, mengambil keputusan itu, yang pertama itu, harus punya prinsip, bahwa kita, harus punya rasa keadilan, ya, itu, bukan, berarti, harus, mementingkan, selalu, mementingkan orang-orang, sama, indah juga, itu, kan, eh, intinya, ada, ada, keputusan yang berkeadilan, di situ, ya, bagi semua, yang kedua, memang, harus, benar-benar, mengandung, rasa, rasa kuas, mungkin, tidak, kalau kita harus melalui keputusan itu, keputusan yang berkeadilan, tapi, kalau bisa, ambil, pilih, carikan, yang terbaik, semua, kebetulan, dan jangan lupa, kalau kita bisa melalui keputusan kasus, itu, harus bener-bener dari hati juga, harus ada empati, harus ada kasihan, di situ, disitulah dilema, sebenarnya, kan, tantangan, saya ingin, tetapi, kembali lagi, ke, ke, kasusnya, kalau, mengenai, kasus itu, bisa dicari, bimbing, selesainnya, ya, lebih baik, artinya bisa dijalankan, dua-duanya lebih baik, seperti yang saya katakan tadi, untuk, wali guru, kan, guru menurut aturan, harus datang yang tujuh, kurang, yang sekian, tapi, dilemanya, guru yang tertentu, harus, jatuh anak, harus, mengetahkanlah, sekolah, nah, terbaik, bagaimana, sehingga anaknya, bisa disimpul, setelah juga, tidak kosong, ya, telah yang diatur, juga, sehingga, terlupa, sehingga, diwariannya, bisa menjalan dengan baik, seperti itu, jadi, kesimpulannya, itu tadi, dalam menyelesaikan, kasus itu, harus ada prinsip, mengasih, masa berkajulan, kemudian, berkajulan, yang terimpati, di situ, bagaimana, kalau saya jadi, ini, 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 juga, ada prinsip-prinsip, ada, kalau dari hati itu kan, rasa kasihan, gitu, dan, ya, ya, seperti itulah, kira-kira, ya, ya, yang menurutlah, jika, jawaban saya ini, ada yang, apa, apa, ya, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan analisis saya, mengenai hasil wawancara yang saya lakukan kepada dua orang kepala sekolah, yang utamanya terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan, hal-hal menarik yang pertama yang saya temui adalah, ketika dalam melakukan, ketika saya mewawancarai kedua orang kepala sekolah ini, maka beliau-beliau ini sama-sama dalam mengambil keputusan itu, melakukan banyak pertimbangan, nantinya berdasarkan ataupun memegang teguh prinsip, keadilan, artinya setiap keputusan yang diambil, diharapkan dapat adil bagi semua pihak yang terkait dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah, utamanya kasus-kasus dilema etika. Nah, ini yang saya katakan sangat menarik, karena rasa kepedulian dari kedua orang kepala sekolah ini mengenai masa depan dari seorang murid, ataupun juga ketika ada kasus-kasus dilema etika yang dialami oleh guru yang merupakan anggota ataupun orang yang dipimpinnya di sekolah. Nah, hal menarik lainnya bahwa kedua orang kepala sekolah ini ketika dalam memberikan keputusan, ataupun ketika memutuskan sesuatu terkait kasus-kasus dilema etika ataupun tujukan moral, maka pertimbangan yang utama yang beliau-beliau ini lakukan adalah dengan tidak semaksimal mungkin, dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap perkembangan sekolah, ataupun juga dampak negatif yang akan timbul di masyarakat di sekitar sekolah. Nah, dalam artian bahwa kedua-dua kepala sekolah ini menekan, ataupun akan berusaha meminimalisir dampak negatif yang terjadi, yang diakibatkan ataupun yang timbul akibat keputusan yang sudah diberikan untuk kasus-kasus tertentu yang biasanya kasus-kasus yang lumayan berat yang terjadi di sekolah. Nah, ini adalah hal-hal menarik yang saya temui ketika saya melakukan wawancara. Nah, ada satu yang terakhir adalah hal-hal menarik lainnya, ternyata kedua-dua kepala sekolah ini dalam pengambilan keputusannya itu sudah melakukan sebagian besar dari tahapan pengambilan keputusan. Ya, mungkin karena kedua-dua kepala sekolah yang saya wawancara ini telah mengikuti di klat penguatan kepala sekolah, sehingga mereka memang dan juga pengalaman dari masa kerja beliau-beliau ini yang sudah lama, yang sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, sehingga pengalaman beliau dalam pengambilan keputusan ini ini sungguh saya pikir sudah bijaksana karena mempertimbangkan banyak aspek dan utamanya adalah dalam melaksanakan tujuan pendidikan yaitu memberikan kebahagiaan bagi murid. Nah, kemudian yang kedua adalah persamaan dan perbedaan. Ada pun persamaannya, ini banyak sekali ya, persamaan dari kedua-dua kepala sekolah ini sama-sama ketika ada suatu kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, utamanya yang beliau-beliau ini pikir bahwa ini adalah suatu kasus yang terkait ataupun melibatkan banyak pihak, maka juga dalam proses mengidentifikasinya maupun dalam proses pengambilan keputusannya ini beliau-beliau ini melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Artinya, keputusan yang diambil itu tidaklah dari sisi kepala sekolah saja karena kalau hanya dari kepala sekolah, keputusan itu adalah merupakan keputusan dari pemikiran satu orang. Sedangkan jika berkolaborasi ini ada banyak masukan-masukan yang diberikan untuk solusi dari setiap kasus yang terjadi. Dan juga kedua-dua kepala sekolah ini juga untuk kasus-kasus tertentu melakukan konsultasi ataupun pada orang-orang yang dianggap dapat memberikan masukan ataupun memberikan pemikiran untuk solusi yang terbaik. Jadi, sama-sama berpikir bahwa dalam proses pengambilan keputusan ini kita perlu juga melakukan rujukan, perlu juga melakukan kerjasama, kolaborasi bersama terkait dengan hal penting karena keputusan yang diambil ini jika diambil sekarang, maka keputusan ini akan menjadi rujukan bagi kasus-kasus yang terjadi berikutnya di sekolah. Nah, inilah perlunya kerjasama dan bahkan ada salah satu kepala sekolah akan melakukan rapat besar dengan seluruh warga sekolah terkait dengan kasus yang terjadi. jika memang dirasa sangat mendesak. Nah, kemudian persamaan yang lainnya ini yang dari awal wawancara sampai akhir setiap keputusan yang diambil semuanya mengarah kepada kepentingan yang akan diberikan kepada murid artinya mementingkan kepentingan murid bagaimana seorang murid itu diharapkan dapat menerima pendidikan yang layak dimanapun ia berada walaupun ada kasus-kasus berat, kasus-kasus tertentu yang misalnya bahwa keputusan itu siswa tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut namun melanjutkan ke pendidikan non formal karena ini berdasarkan banyak pertimbangan mulai dari pertimbangan kesehatan dari murid itu sendiri kemudian mulai dari pertimbangan psikologi dari murid juga jadi semuanya kedua-dua kepala sekolah ini ketika ada kasus dilema etika terjadi kedua-duanya mementingkan kepentingan murid itu yang saya lihat persamaannya kemudian untuk perbedaannya kepala sekolah yang pertama yang saya wawancara ini ketika dalam pengambilan keputusannya ini menganut ataupun menerapkan prinsip and best thinking artinya pengambilan keputusan yang berbasis hasil akhir sehingga hasil akhir ini diharapkan dapat memuaskan semua pihak yang terlibat ataupun dapat bersifat adil dan bisa diterima untuk semua pihak yang mengalami kasus dilema etika tersebut kemudian sedangkan kepala sekolah yang satunya lagi ini lebih cenderung untuk melakukan pengambilan keputusan ini berdasarkan prinsip care based thinking artinya berdasarkan rasa kepedulian rasa kemanusiaan rasa kasihan dan ini yang dalam perjalanannya perjalanannya juga menjadi sebuah tantangan karena setiap bila ada maksud saya adalah bila ada keputusan yang diambil ataupun aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama di sekolah nah ketika ada suatu kasus dilema etika muncul karena berprinsip pada care based thinking tadi rasa kasihan rasa peduli akhirnya aturan-aturan yang dibuat tadi perlu dilakukan revisi ulang karena rasa kepedulian tadi terhadap murid ataupun terhadap guru nah itulah sedikit perbedaan diantara dua wawancara yang saya lakukan kepada kedua orang kepala sekolah tadi nah kemudian untuk rencana kedepannya tentunya kedua dua kepala sekolah ini sama-sama akan selanjutnya ketika kasus-kasus dilema etika terjadi karena kasus-kasus ini memang tidak terjatuh kalau datangnya juga tiba-tiba kita tidak bisa prediksi apapun nah untuk rencana kedepannya tetap setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga tentunya berpihak kepada murid dan dalam pengambilan keputusan tersebut sembilan langkah itu juga akan diterapkan karena jika mengikuti ini maka insya Allah hasil keputusannya itu adalah keputusan yang terbaik itu adalah rencana kedepannya namun memang seperti yang saya katakan sebelumnya kedua-dua kepala sekolah ini sudah melakukan sebagian besar dari langkah-langkah tersebut jadi tinggal mengurutkannya kemudian melaksanakannya step by step ataupun dari langkah pertama sehingga dari langkah pertama sampai lah dapat lah suatu keputusan itu dan akhirnya direfleksikan kemudian jika saya yang menjadi seorang pemimpin pembelajaran bagaimana sih saya menerapkannya dalam pengambilan keputusan itu ini karena saya sudah mendapatkan materi pada modul 3.1 ini maka saya akan berusaha maksimal dalam menerapkannya sesuai dengan apa yang sudah saya dapat pada modul 3.1 ini mulai dari menganalisis menganalisis suatu kasus delima etika itu mengidentifikasi paradigma apa saja yang sesuai dengan kasus yang terjadi kemudian juga menerapkan 3 prinsip dari pengambilan keputusan karena 3 prinsip pengambilan keputusan ini saya pribadi melihatnya bahwa ketiga-tiganya ini sangat penting dan bisa dilakukan secara beriringan walaupun caranya nanti ini perlu pemikiran yang mendalam ya ketika kita juga harus berdasarkan rule berdasarkan aturan kita juga perlu memberikan hasil akhir yang baik ataupun ketika kita melakukan sesuai dengan prinsip end-based thinking kemudian juga kita juga perlu mengambil keputusan itu sesuai dengan rasa rasa dari hati kita sendiri bagaimana kita ketika mengalami kasus dilema etika tersebut bagaimana kita rasanya ketika menjadi orang ataupun menjadi murid tersebut jadi rasa empati rasa kepedulian kita terhadap murid ketiga-tiga prinsip ini perlu dilakukan secara beriringan nah itu itulah jika saya nanti akan dalam pengambilan keputusannya akan mengikuti apa yang sudah saya pelajari disini terkait juga dengan 9 langkah tersebut yang sering terlupakan itu biasanya ada uji benar-salah ini uji legalnya kemudian bagian refleksinya ini yang biasanya kurang kurang apa ya kurang ataupun jarang dilakukan seperti itu dan ketika waktu untuk waktu kapan saya akan memulainya tentu saja saya akan memulainya ketika ada suatu kasus dilema etika itu terjadi di kelas yang saya ajar karena saya adalah guru mata pelajaran dan juga ketika ada kasus dilema etika terjadi yang dialami oleh rekan sejawat di sekolah saya maka saya akan mungkin sedikit seperti berbagi cerita atau curhat seperti itu langkah-langkahnya seperti apa tapi saya tidak akan menggurui karena di sekolah juga ada guru BK yang lebih yang saya pikir lebih mumpuni lah ilmunya dalam bagaimana sih mengatasi ataupun memberikan solusi terbaik tapi tetap seorang guru BK pun biasanya perlu juga kerjasama karena memang benar ya setiap keputusan yang diambil itu intinya adalah kolaborasi dan menjadi dan nilai-nilai kolaborasi itu adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap guru tidak hanya sebagai guru penggerak tapi setiap individu yang profesinya sebagai guru juga perlu memiliki nilai kolaborasi ini jadi tidak semerta-merta dari individu guru tersebut karena jika itu terjadi maka keegosan ataupun individualisme juga akan muncul dan ini pasti dampak-dampak negatifnya akan banyak nah inilah pentingnya kolaborasi dalam sebuah pengambilan keputusan jadi ada banyak pertimbangan ada banyak nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan saya rasa demikian analisis dari hasil wawancara yang saya lakukan dan ini wawancaranya adalah wawancara karena di sekolah kami itu ada 4 calon guru penggerak maka kami melakukannya secara bersamaan dan pertanyaan-pertanyaan wawancaranya pun kami berikan secara bergantian oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salam salam guru penggerak selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih